Oke teman-teman, balik lagi sama Bravi ini. Kalian Bravi akan membahas laikun-laikun baru yang akan dihadirkan pada versi 2.0 Honkai Star Rail nanti. Nah, laikun-laikun baru ini adalah laikun bintang 4 yang bisa kalian dapatkan secara gratis ya dengan cara menukarkan lusen afterglow di toko wujud laikun nanti. Di sini kita akan membahas pasif-pasif dari laikunnya ya, bagus untuk siapa, dan kira-kira paling worth it ngambil laikun yang mana nih. Oke deh, langsung aja kita masuk ke pembahasan laikunnya teman-teman, let's go! Oke, yang pertama di sini ada Flames Afar, laikun bintang 4 untuk Path Destruction. Di sini pasifnya, Deflagration, saat pengguna kehilangan HP sebesar total lebih dari 25% max HP dirinya dalam satu serangan yang diterimanya, atau ketika mengonsumsi HP diri lebih dari 25% HP dirinya, atau dalam satu kali konsumsi, maka akan segera memulihkan HP dirinya sebesar 15% max HP pengguna, serta meningkatkan 25% damage yang diakibatkan pengguna selama 2 giliran. Efek ini hanya dapat terpicu 1 kali setiap 3 giliran. Wah, ini kita lihat dari pasifnya aja udah jelas banget ya, ini bakal cocok banget kalau dipakai sama si Blade, Tentun. Sebenarnya dipakai Arlan juga bisa sih, tapi di sini Blade bisa lebih mengutilize-nya ya. Gampang banget soalnya di sini si Blade buat mengkonsumsi HP-nya sendiri ya. Selain itu, di sini Light Coon-nya juga akan langsung memulihkan HP ya untuk penggunanya setelah dia mengkonsumsi HP-nya, jadi bisa lebih survive lagi tuh. Ditambah lagi di sini juga akan meningkatkan 25% damage yang diakibatkan ya selama 2 giliran. Tetapi perlu diingat, efek Deflagration ini hanya baru bisa terpicu 1 kali ya selama 3 giliran. Lalu yang kedua ada Final Victor, Light Coon bintang 4 untuk karakter dengan Path Hunt ya. Di sini pasifnya Wager akan meningkatkan 12% attack pengguna, saat setelah pengguna mengakibatkan crit hit pada target musuh, akan memperoleh 1 lapis Good Fortune. Maksimal dapat ditumpuk hingga 4 lapis, setiap lapis Good Fortune akan meningkatkan 8% crit damage pengguna. Good Fortune akan dihapus saat giliran pengguna berakhir. Oke, di sini untuk Light Coon Hunt-nya yang Final Victor ini bisa dibilang cukup universal ya, bisa dipakai semua karakter Hunt. Enak nih, Light Coon-nya bisa dipakai universal ya, meningkatkan 12% attack pengguna, dan ketika penggunanya mengakibatkan crit hit, akan memperoleh 1 lapis Good Fortune. Yang dimana untuk efek Good Fortune-nya di sini juga bisa ditumpuk hingga 4 lapis ya, dan setiap 1 lapis dari Good Fortune ini akan meningkatkan 8% crit damage penggunanya. Jadi jika kita bisa mendapatkan 4 lapis Good Fortune, maka kita akan memperoleh tambahan crit damage sebesar 32% ya, wow lumayan banget. Dan untuk durasi dari efek Good Fortune-nya ini akan langsung dihapus ya, ketika giliran penggunanya berakhir teman-teman. Tapi jujur, bagus banget ini untuk Light Coon yang Final Victor ini ya, bisa universal teman-teman, bagus. Lalu Light Coon yang ketiga, The Day The Cosmos Fell. Ini adalah Light Coon bintang 4 untuk karakter dengan pet erudition ya. Di sini pasifnya, strategy meningkatkan 16% attack pengguna. Setelah pengguna melancarkan serangan, jika jumlah target musuh yang terkena serangan atau yang memiliki tipe weakness yang sama dengan tipe serangan pengguna, tidak kurang dari 2 musuh, maka crit damage pengguna meningkat 20% selama 2 giliran. Oke, untuk efek Light Coon-nya di sini cukup situasional ya teman-teman. Di sini meningkatkan 16% attack pengguna, oke. Tetapi yang bagian sini teman-teman, jika jumlah target musuh yang terkena serangan tidak kurang dari 2 musuh, berarti baru bisa aktif ketika minimal ada 2 musuh ya. Dan perlu diingat, harus memiliki tipe weakness yang sama dengan tipe serangan pengguna. Jadi harus sesuai weakness-nya nih. Jika tidak, berarti kita tidak bisa dapat efek crit damage pengguna yang meningkat 20% ini ya. Jadi benar-benar harus kalian sesuaikan dengan karakter yang ingin kalian pakaikan dengan Light Coon ini sih. Jujur, ini cukup situasional untuk Light Coon-nya ya. Next, Light Coon yang keempat ada Dream File Adventure, Light Coon bintang 4 untuk karakter Harmony ya. Di sini pasifnya Solidarity setelah pengguna melancarkan salah satu jenis kemampuan antara basic attack, skill, atau ultimate, akan menambahkan efek Childishness pada seluruh rekan tim. Childishness akan meningkatkan 12% damage yang diakibatkan dari jenis kemampuan yang terkait. Childishness hanya akan efektif pada jenis kemampuan terakhir yang digunakan oleh pengguna. Efek ini tidak dapat ditumpuk. Oke, jadi di sini untuk efek Light Coon-nya akan ke-trigger ketika penggunanya menggunakan basic attack, skill, ataupun ultimate-nya ya, yang secara otomatis akan menambahkan efek Childishness kepada seluruh rekan timnya. Dan di sini efek Childishness ini akan meningkatkan 12% damage yang diakibatkan dari jenis kemampuan yang terkait. Berarti ketika penggunanya, semisal menggunakan basic attack ya, akan menambahkan efek Childishness yang akan meningkatkan 12% damage kepada seluruh rekan tim. Nah, tetapi seluruh rekan tim hanya bisa menggunakan efek buff-nya pada basic attack-nya saja, teman-teman. Dikarenakan penggunanya tadi menggunakan basic attack-nya ya, untuk men-trigger efek Childishness. Jika penggunanya menggunakan skill atau ultimate untuk men-trigger efek Childishness, maka seluruh rekan tim juga akan mendapatkan buff pada skill ataupun ultimate-nya nih. Ya, laikun yang satu ini juga bisa dibilang cukup universal ya, bisa dipakai kemana aja, tetapi juga harus tahu situasi nih. Harus tahu karakter DPS yang akan kita gunakan mainnya fokus di mana nih, apakah basic attack, skill, ataupun di ultimate-nya. Lanjut yang kelima, It's Showtime, laikun bintang 4 untuk karakter dengan pet nahiliti. Pasifnya self-amusement, setelah pengguna menambahkan status debuff pada target musuh, pengguna akan memperoleh 1 lapis trik. Setiap lapis trik meningkatkan 6% damage yang diakibatkan pengguna, maksimal 3 lapis, dan berlangsung selama 1 giliran. Saat efek hit rate pengguna lebih dari atau sama dengan 80%, attack akan meningkat 20%. Oke, setelah menambahkan status debuff akan memperoleh 1 lapis trik ya, dan setiap 1 lapis trik ini akan meningkatkan 6% damage, yang bisa kita stack sampai 3 lapis ya, berarti kita bisa mendapatkan 18% damage nih. Dan untuk masa berlangsungnya hanya sampai 1 giliran ya. Lalu saat efek hit rate pengguna lebih dari atau sama dengan 80%, attack penggunanya juga akan meningkat 20%. Wah, kalau Barnavi baca-baca ini kayaknya cocok banget buat si Black Swan ya, teman-teman. Si Black Swan bisa gampang banget nih buat dapet 3 lapis triknya ini ya, karena dibantu dengan arkananya dia kan. Apalagi di bagian efek hit rate-nya ini, yang akan meningkatkan 20% attack-nya nih. Secara Black Swan juga akan meningkatkan damage-nya berdasarkan jumlah persentase dari efek hit rate-nya, teman-teman. Jadi cocok sih ini buat dipakein ke Black Swan ya, sebagai opsi F2P-nya gitu loh. Ya walaupun dipake ke karakter nahiliti yang lain juga bisa sih, khusus yang damager ya, seperti weld gitu-gitu, itu bisa juga sih. Tetapi menurut Barnavi bakal lebih cocok buat si Black Swan nih, asalkan untuk efek hit rate dari Black Swan kalian juga sudah tercukupi ya. Lanjut, laikun yang selanjutnya ada Destiny Threats for Roven, laikun bintang 4 untuk karakter dengan pet preservation. Untuk pasifnya, Insight akan meningkatkan 12% efek res pengguna untuk setiap 100 defense yang dimiliki pengguna. Damage yang diakibatkan pengguna akan meningkat 0,8%, maksimal meningkat hingga 32%. Oke, meningkatkan 12% efek res pengguna ya. Dan untuk setiap 100 defense yang dimiliki pengguna juga akan meningkatkan damage penggunanya. Yang maksimal disini katanya bisa sampai 32% ya. Hmm, untuk bisa mendapatkan peningkatan damage sampai 32% berarti kita perlu 4000 defense ya. Ini mungkin bagus buat adventurin nanti kali ya. Dia kan juga karakter preservation tuh di drip marketingnya kemarin. Dan mungkin adalah tipe preservation yang sakit kali ya, karena disini untuk ngetag sih ini, untuk pasifnya ya. Hmm, jadi agak bingung juga nih, Banarfi. Mau dimasukin kemana ini ya, untuk laikun preservation-nya. Oke, dan laikun yang terakhir, What is Real? Laikun bintang 4 untuk karakter abundance ya. Untuk pasifnya, Hypothesis meningkatkan 24% break effect pengguna. Setelah melancarkan basic attack, pengguna akan memulihkan HP diri sendiri sebesar 2%, max HP plus 800. Wah, Banarfi ini juga nggak tau nih, ini laikun buat siapa ya cocoknya ya? Belum ada karakter yang scaling dari break effect, tenun. Apa mungkin buat Gallagher nanti ya? Disini untuk laikun ikonnya juga si Gallagher ya gambarnya. Mungkin aja dia nanti bakal scaling break effect, tenun. Soalnya sampai sekarang masih belum ada ya karakter abundance yang scaling dari break effect nih. Jadi kita harus tunggu dulu sih ini buat ada karakter yang scaling dari break effect ya. Oke, itu dah ya untuk pembahasan laikun-laikun baru yang akan hadir pada versi 2.0 nanti, tenun. Nah, sekarang gimana nih bang? Enaknya prioritas ngambil laikun yang mana nih? Kalau menurut Banarfi, disini yang pertama adalah laikun hannya ya, karena untuk laikun hannya ini bisa dibilang cukup universal ya, semua karakter bisa pake. Lalu yang kedua ada laikun harmony, yang dimana disini juga bisa dibilang cukup universal ya untuk laikunnya. Tetapi perlu diperhatikan dengan baik karakter DPS kalian main di attack, skill, atau ultimate-nya nih, agar efek buff-nya masuk, tenun. Lalu yang ketiga adalah laikun erudition-nya nih. Laikun erudition ini cukup bagus ya, karena disini bisa meningkatkan crit damage penggunanya sampai 20% selama 2 giliran. Tidaknya itu juga meningkatkan 16% attack penggunanya. Tetapi cukup situasional, karena harus digunakan oleh karakter yang memiliki tipe weakness yang sama dengan musuhnya, tenun. Lalu di nomor yang keempat ada laikun destruction dan juga laikun ahiliti. Kenapa di nomor keempatnya ada laikun ahiliti dan juga destruction? Karena kedua laikun ini bisa dibilang cukup khusus ya untuk karakter tertentu. Seperti destruction, ini jelas banget teruntuk untuk karakter Blade. Dan untuk yang laikun ahiliti, ini jelas banget buat si Black Swan ya untuk F2P-nya. Walaupun sebenarnya juga bisa digunakan oleh karakter nahiliti damager yang lain sih. Barulah di urutan yang terakhir ada laikun preservation dan juga laikun abundance. Yang jelas karena disini masih belum ada karakter yang bisa nge-utilize kedua laikun ini ya. Mungkin di versi-versi berikutnya jika sudah ada karakter yang bisa nge-utilize kedua laikun ini ya, mungkin bisa Barnavi rekomendasikan deh. Tapi untuk sekarang, hmm, nggak dulu deh. Oke deh teman-teman, segitu aja untuk pembahasanku tentang laikun-laikun baru yang akan hadir di versi 2.0 nanti. Gimana nih? Kira-kira kalian akan mengambil laikun yang mana nih? Coba terus di komentar dan ya sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye-bye.